Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Bapak dari mana? Oh mau macaran Bapak lain Beda ke? Bapak lain Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Sebagai saksi dalam perkara ini Sebagai saksi dalam perkara ini Akan memberikan keterangan yang benar Akan memberikan keterangan yang benar Dan tidak lain daripada yang sebenarnya Dan tidak lain daripada yang sebenarnya Silahkan duduk Pak Pak Deddy ini Saksi ya bukan ahli ya Saksi yang mulia Akan menerangkan seputar apa? Beliau ini adalah yang pertama mengadakan Penelusuran terhadap terungkapnya peristiwa ini Kami ingin mendengarkan lebih jauh Apa yang terdapatkan selama melakukan penelusuran terhadap kasus EKI dan VINA Apa yang saudara saksi lakukan pertama Tertarik untuk melakukan penelusuran terhadap peristiwa EKI dan VINA di Cerbon ini? Yang membuat saya tertarik adalah Pertama saya lihat tayangan Di salah satu stasiun TV swasta Dimana ada seorang terpidana yang baru keluar Bernama Sakatatal Kemudian ada pengacara bernama Titin Waktu itu mendapat serangan yang luar biasa Ketidakyakinan terhadap apa yang diucapkan Sehingga mereka Berdua ini menjadi tertuduh yang luar biasa Dari sebuah peristiwa Yang terjadi 8 tahun yang lalu Tepatnya 27 Agustus tahun 2016 Sehingga berangkat dari situ Saya mencoba untuk menghubungi Ibu Titin sebagai pengacara Saya ingin bertanya Apa sih sebenarnya yang terjadi Kemudian saya diterima di rumahnya Setelah diterima di rumahnya Saya minta bicara dengan Sakatatal Dan secara kebetulan Di kamarnya ada 3 orang Ada 4 orang Ada Sakatatal Ada orang tuanya Sudirman Orang tua laki-laki dan perempuan Dan ada kakaknya Sakatatal Kemudian mereka Bercerita dan bersumpah di depan saya Tidak pernah tahu peristiwa pembunuhan itu Tidak pernah tahu peristiwa Mohon maaf Yang asil itu Kemudian juga Dia bercerita bahwa Pada peristiwa itu Dia tidak ada di lokasi Sebagaimana yang dituduhkan Baik Sakatatal Kakaknya Maupun ayah Dan ibunya Sudirman Oke Sesudah sodara saksi Mendengarkan keterangan itu Lantas apa Yang sodara saksi lakukan Untuk selanjutnya Saya mencoba untuk Mengungkap peristiwa itu Berdasarkan hati dan pikiran Yang saya miliki Tanpa panduan dari siapapun Dan setelah itu Terjadilah penangkapan Terhadap Pegi Setiawan Ketika terjadi penangkapan pada Pegi Setiawan Saya mencoba Menemui ibunya Dan ibunya Menangis Memeluk saya Bercerita bahwa Pada saat Terjadinya peristiwa itu Pegi Setiawan Tidak ada di Cirebon Tapi ada di Bandung Kemudian setelah itu Saya mencoba Karena waktu itu Yang menjadi saksi kunci Adalah sodara AF Saya mencoba Menemuinya Di Bekas Dan kemudian AF Meyakinkan pada saya Bahwa dia Menelihat peristiwa Pelemparan Pengajaran Yang terjadi di depan SMP 11 Berangkat dari itu Saya mencoba Mendatangi SMP 11 Kemudian Di depan SMP 11 Saya mencoba Melihat Dimana gang yang dimaksud Dan dimana warung yang dimaksud Karena sodara AF Bercerita bahwa Pada malam itu Dia membeli rokok Di warung Kemudian Saya mencoba Menemui Pemilik warung Seorang perempuan Di depan SMP Tempat AF Bekerja Dan perempuan itu Menyatakan bahwa Kami tutup Jam 4 sore Dan kami tidak Menjual rokok Kami Malam hari Kami pulang Setelah itu Saya berjalan Tiba-tiba Ada sodara peri menemui saya Dan dia menyatakan Tidak benar Peristiwa itu Kemudian Saya mencoba berjalan Menemui warung Yang ada di situ Ternyata warung Yang ada di situ Satu-satunya yang menjual rokok Sampai malam hari Adalah warung madura Warung yang menjual rokok Dan kemudian Saya mencoba Mengukur Dari warung madura Ke arah gang yang dimaksud Ternyata jaraknya Hampir 150 meter Terjadi peristiwanya Malam hari Orang pada malam hari Jarak 150 meter Tanpa pencahayaan Yang memadai Bisa melihat Segerombolan orang Melakukan pengejaran Pelemparan Hapal motornya Hapal warnanya Hapal jenis motornya Dan hapal nama orangnya Menurut saya Kita belajar logika Itu bertentangan Dengan logika kita Itu penyesatan pikiran Kemudian Kemudian Setelah itu Saya Bertemu lagi Dengan Beberapa orang Pejual sayur Yang menyatakan Bahwa pada malam itu Anak-anak Ikut mengangkat sayur Bertemu lagi Dengan pemilik warung Dan Mewancarai Pemilik warung madura itu Dan bersumpah Di depan saya Tidak ada peristiwa Pelemparan Apalagi mengangkut orang Dalam keadaan sekarat Dari jembatan layang Menuju Belakang Steam Pada malam hari Dia pasti melihatnya Dan itu jaraknya Relatif Jauh Kemudian Setelah itu juga Saya bertanya Menelusuri Saya bertemu lagi Dengan Ibunya Eko Ketika bertemu Dengan ibunya Eko Dia bercerita Bahwa Anaknya Pada malam hari itu Berkumpul Di Di Rumahnya Warung Ibu Nini Saya kemudian Bertemu dengan Ibu Nini Dan Ibu Nini Menjelaskan Pada saya Bahwa Pada malam itu Sekitar jam Setengah delapan Dia tidur Dan pada sekitar jam Sembilan Dia bangun Dan mengusir anak-anak Karena dia tidur berisik Anak-anak itu Disitu minum Ciu Dan pada malam itu Anak-anak pindah Rumahnya Hadi Dan kemudian Menginat di Rumah Anaknya Pak RT Pasren Di rumah anaknya Pak RT Pasren Banyak saksi tetangganya Yang hampir ada Tiga orang yang Saya wawancara Menyatakan Bahwa pada malam minggu Itu anak-anak Nginep disitu Dia melihatnya Sampai pagi Banyak sekali saksi Yang saya tanya Itu bertentangan Dengan apa yang Disampaikan Oleh Jaksa dalam dakwaan Maupun putusan Yang bertentangan Dengan prinsip-prinsip Keadilan Dan Realitasnya Karena apa Kalau kita melihat Alur ada putusan Yang menyatakan Bahwa Anak-anak berkumpul Di rumah ibu Nini Kemudian didatangi Oleh seorang Yang bernama Andi Dan mengajak Melakukan Pelemparan Karena dia dalam ancaman Dan disitu melakukan Pelemparan Di rumahnya ibu Nini Padahal rumahnya ibu Nini Kejalan itu gangnya Jaraknya jauh banget Tidak mungkin ada motor Yang lewat ke situ Nah dari fakta-fakta itu Saya menyimpulkan Bahwa peristiwa ini Tidak pernah terjadi Oke Jadi sodara saksi sesudah Mendalami lebih dalam Saksi-saksi yang sodara temui Untuk diwawancara Dan meyakini Dan meyakini Bahwa peristiwa Yang ditudukan Didakwakan Menjadi putusan Yang sudah inkrah Ada kejanggalan Begitu sodara saksi Menurut saya sangat janggal Apalagi Setelah beberapa saksi Yang menyatakan bahwa Mereka menyatakan Tidak melihat pelemparan Tidak melihat pengejaran Banyak saksi yang menyatakan Anak-anak itu ada Di Nginep di rumahnya Anaknya Pak RT Pastren Berkumpul di rumahnya Ibu Nini Nginep di Kemudian berkumpul Di rumahnya Hadi Kemudian juga Sodara Aldi Pada malam itu juga Dan sodara sakatata malah Pada malam itu Mengantar motor yang Mogok ke bengkel Kemudian Dia tidak ada di lokasi Ditambah lagi Beberapa waktu Yang lalu Saya banyak kedatangan orang Di antaranya Saya bertemu dengan Mas Adi Saya bertemu dengan Ismail Saya bertemu dengan Purnomo Kemudian yang terakhir Saya bertemu dengan Mas Zanuddin Kau gak salah Nah Mereka menyatakan Melihat langsung Bahwa yang terjadi Peristuarnya adalah Pada malam minggu Dalam keadaan grimis Eki dan Pina Mengendarai motor Dalam keadaan Kencang Kemudian motornya Jigjak Sambil ketawa-ketawa Dan seperti Dalam keadaan Mabuk Terpeleset Kemudian Menabrak Bibir Trotoar Dan kepalanya Membentur Tiang PJU Dan dia menyatakan Bahwa itu Peristiwa murni Kecelakaan Tunggal Yang disebabkan Karena Pelaku Orang yang mengalami Kecelakaannya Dimungkinkan Dalam keadaan Mabuk Dan masih Di bawah umur Baik Saudara saksi Saya ingin bertanya lagi Bahwa Saudara saksi Mendapatkan Kejanggalan Ada Kejanggalan Di dalam Putusan Yang menimpa Mereka Para terpidana Melihat Bertemu dengan Para saksi Yang saudara saksi Temui Lalu Kenapa Apalagi yang saudara lakukan Untuk memberikan Bantuan Atau mengungkap Peristiwa ini Lebih terang Peristiwa ini Bukan hanya Peristiwa hukum Tetapi Peristiwa sosial Dan peristiwa Kemanusiaan Dan peristiwa Kemanusiaan ini Maka Saya sebagai Seseorang yang tinggal di Jawa Barat Harus memberikan Bantuan Bagi siapapun Yang mengalami Problem sosial Dan bantuan saya Bukan hanya pada Kasus ini Banyak kasus yang saya bantu Nah Kemudian Karena ini problem sosial Saya melihat Ada aspek psikologi Yang dialami Oleh masyarakat Di sekitar lokasi Yaitu Ketidakmauan Mereka Dan ketidakmampuan Mereka Secara fisik Maupun secara Ruhania Untuk bicara Pada 8 tahun yang lalu Aspek tekanan Psikologi Yang menimpa orang-orang Miskin Yang menimpa orang-orang Yang berpendidikan rendah Kemudian Mereka Harus menghadapi Sebuah Peristiwa hukum Yang luar biasa Mengakibatkan Mereka menyerah Dan bungkam Selama 8 tahun Kemudian Saya mencoba Untuk mengadvokasi Dan meyakinkan Pada semua orang Bahwa Ungkapkan Kebenaran itu Sampaikan Apa adanya Agar apa Agar peristiwa serupa Tidak menimpa Sudara kamu Dan siapapun Di negeri ini Inilah yang mendorong saya Memiliki semangat Untuk menyelesaikan Dan meminta Masalah ini Tuntas Karena apa Karena menurut saya Masalah ini Bukan hanya pertentangan Antara terpidana Dengan Kutusan Pengadilan Tetapi juga Pertentangan Antara Polda yang hari ini Menyatakan Dua DPO ini Tidak ada Yang satu Sudah dibatalkan Di Pra-peradilan Padahal ketiga Orang ini Memiliki fungsi Dan peran strategi Sebagai otak pelaku Sebagai orang yang Melakukan pemupulan Bahkan orang yang Pertama melakukan Sindakan asusila Artinya Bahwa Putusan yang Ada dalam Putusan yang Diterapkan oleh Mahkamah Agung Melalui Putusan kasasi Sesungguhnya Tidak ada pertentangan Dengan apa Yang menjadi fakta Hukum hari ini Artinya Pertentangannya Bukan dipengacara dengan JPU dalam bahagian saya Pertentangan hari ini Juga dipengitik Dengan JPU Baik Saudara saksi Sesudah saudara saksi Mendalami Apa yang saudara Dapatkan Bertemu dengan Sumber Atau saksi Yang saudara Temui Di Beberapa Orang Saya ingin dapatkan Seberapa yakin Saudara Saksi Bahwa peristiwa Yang mereka ceritakan Para saksi Yang saudara saksi Temui Mengandung kebenaran Dari mana saudara itu Yakin bahwa mereka Lebih benar Dapat dipercaya Dibanding Urayan Pada peristiwa Yang termuat Di dalam Putusan Pengadilan Logika sosialnya Sederhana Dan logika Psikologisnya Sederhana Apa dasar Orang-orang kecil Dari Kudus Apa dasar Orang-orang miskin Dari Bekasi Bertemu dengan saya Apa dasar Saudara Dede Ingin dipenjara Karena merasa Berbohong pada tahun 2016 Dasarnya cuma satu Mereka punya hati Dan bagi saya Kebenaran yang tertinggi Bukan kedebaran akal Kebenaran yang tertinggi Adalah kebenaran hati Akal bisa diakal-akal Tapi hati Nggak bisa dibohong Baik Saudara Saksi Kami ingin Menanggapi Pertanyaan kepada Saudara Saksi Ada yang mengatakan Para Saksi itu Berbicara Dan Saudara Saksi Oleh karena Saudara Saksi Menjanjikan sesuatu Berikan sesuatu Apa benar itu? Saya tidak pernah Menjanjikan sesuatu Saya hanya memberikan Perlindungan kepada mereka Mereka adalah orang-orang yang Terancang Saksi tidak mengalami Ketenangan dalam hidupnya Dan tugas saya sebagai manusia Adalah Menyampaikan pesan-pesan Allah Pada mereka Untuk menjaga mereka Agar berkata benar Dan negeri ini Memerlukan orang-orang Yang berkata dengan hati Bukan hanya berkata Dengan logika Yang saya lakukan adalah Panggil hati murani Tanpa ada paksaan Dan tujuan apapun Dan saya berani Mempertarungkan apapun Dalam hidup saya Untuk Melindungi mereka Dan membebaskan Tujuh terpidang Yang saya yakini Tidak salah Dan negeri ini Tidak boleh membiarkan Ada orang Yang mengalami Kecelakaan Kemudian Mohon maaf Orang itu juga Tamat SMP Padahal bapaknya Seorang anggota Dan tiap malam Menurut keterangan Temannya Itu nongkrong Minum-minuman keras Apakah negara akan Membelanya Tukang minum Dan memperjarakan orang-orang misli Baik Saudara Saksi Itu kami perlu Confirm Apakah Saudara Saksi Yakin Dengan Apa yang Saudara Saksi sudah Wancara Sudah temui Seperti Saudara Saksi sudah Uraikan tadi Dengan niat yang baik Walaupun ada yang mengembuskan Terkait bahwa Saudara mengambil keuntungan Saudara mengambil Momen Terkait dengan Pencalonan saudara Menjadi gubernur Ya Mungkin Saudara Saksi bisa jelaskan Yang pertama Bahwa saya meyakini betul Kebenaran orang-orang kecil Saya meyakini betul Orang kecil Orang bodoh Yang tidak tamat SD Berkata dengan hati Kemudian yang kedua Persoalan pengambilan Momen politik Bagi saya gak ada kaitannya Sebelum kasus ini Saya mau Saya sudah memiliki Electability yang cukup Kalau ngomong politik Sebelum kasus ini Medso saya sudah memiliki Pengikut yang banyak Dan kalau Bicara politik Bicara politik Pertanyaan terbalik Apakah saya Sebagai seorang politisi Tidak mengambil resiko Dan Saya juga mengambil resiko Dan saya juga beresiko Tetapi Orang harus mengambil resiko Untuk satu Sebuah kebenaran Sesudah Sesudah Saudara saksi Mendapatkan semua fakta Yang dijelaskan tadi Apa Yang menjadi Alasan utama Saudara saksi Membawa Kasus ini Untuk Ditangani Ke Bapak Profesor Dokter Oto Hasibuan Karena ini harus Ditangani oleh orang Yang profesional Tetapi Di balik itu Ini juga harus ditangani Oleh orang yang melibah hati Dan saya melihat Pak Oto Seorang profesional Pada Profesi sebagai seorang Advokat dan pengacara Tetapi Dia sering menangani Persoalan-persoalan Yang mengandalkan hati Untuk melakukan pembelaan Saya sering menangis Ketika melihat Dia bersidang Melakukan pembelaan Terhadap klien Dan dari situ Saya Harap Kasus ini Bisa selesai Di tangan Pak Oto Walaupun Selesai kasus ini Pak Oto hanya mengantarkan Karena yang memutuskannya adalah Yang mulia Hakim Mahkamah Sepikir Apa yang saudara saksi Lakukan Sungguh Sangat mulia Dan dapat Membuat perang Satu peristiwa ini Saudara masih ingat Berapa saksi Yang saudara saksi Pernah wawancarai Selama ini Data-datanya sudah disampaikan Saya sudah lupa Berapa yang Karena terlalu banyak Dan saya tidak mau mengingatnya Karena yang lu diingat Terlalu banyak Terima kasih Dari saya Cukup Baik Saya lanjutkan Saudara saksi Tadi mengatakan Ada kejanggalan Ada gak yang spesifik Kejanggalan dari Kejadian ini Kalau saya Bukan spesifik Bukan spesifik Semua hal janggal Jadi gak bisa dikatakan Ada yang spesifik Semua hal janggal Semua janggal Semua janggal Semua janggal Silahkan Dari seluruh prosesnya janggal Dari apa yang dituduhkan janggal Putusannya juga janggal Nah dari kejanggalan Kejanggalan ini Kemudian sudah disaksi Mengadakan atau membuat langkah-langkah Seperti tadi yang disebutkan Membawa kepada Pautor dan lain sebagainya Kira-kira Saya menganggap Saudara saksi adalah tokoh Jauh Barat Apa sih yang saudara Inginkan Dan kejadian ini Kok demikian Menggebu-gebu Demikian Bersemangat dan lain sebagainya Yang saya inginkan adalah Catatan sejarah Tidak boleh Ada sebuah peristiwa Orang dihukum Tidak bersalah Yang dihukumnya banyak Dan seumur hidup Pertanyaannya adalah Maukah saudara kita diperlakukan seperti itu? Maukah saudara kita diperlakukan seperti itu? Maukah anak kita diperlakukan seperti itu? Maukah cucu kita diperlakukan seperti itu? Tidak Jangan sampai ada karma Karena peristiwa itu Tidak 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 selanjutnya sudah saksi saya kira itu jawaban yang yang penting majelis hakim agung yang akan menilainya tapi saya akan menulisik lagi mengenai soal peninjauan kembali yang kami lakukan untuk membantu 7 partit plus pidana ini selain tujuan tadi kira-kira ada hal lain gak yang yang ingin saudara saksi sampaikan paling tidak kepada masyarakat atau pada warga sekitar saya orang yang mengikuti hati dalam hidupnya kalau saya bercerita saya orang sepolitisi saya pernah menjadi wakil bupati jadi bupati jadi anggota di BA saya orang yang tidak pernah punya catatan orang yang tidak pernah menulis orang yang tidak pernah bawa laptop apa yang saya sampaikan dimanapun saya tidak pernah mengutip saya hanya menyampaikan pesan hati saya dimanapun baik di rapat DPR baik ketika jadi bupati di rapat parikurna DPRD baik di depan masyarakat lihat tidak pernah saya membawa catatan dan tidak pernah saya nyontek saya hidup saya selalu mengikuti apa kata hati saya dan saya yakin kata hati itu ada yang menuntunnya dan saya memang dituntun untuk bertemu dengan tujuh terbidangan dituntunnya ceritanya panjang saya harus mengalami perpisahan hidup dengan anak saya selama 3 tahun saya hidup sendiri dan ternyata Allah menjawab kesendirian saya bahwa saya harus bertemu dengan tujuh terbidangan kalau saya tinggal di rumah seorang yang memiliki kecukupan menimang anak saya yang paling kecil saya hidup bahagia dengan keluarga mungkin saya tidak akan pernah dipertemukan dengan tujuh orang ini dan rupanya saya bisa menjawab bahwa kesendirian saya pertapaan yang saya lakukan telah dituntun saya bertemu dengan tujuh orang ini sulit dijelaskan secara logika tapi bagi orang yang senang terhadap proses-proses pembenahan diri dan spiritualitas akan memahami ya baik terima kasih banyak saya juga jadi tercentuh nih terakhir saya ingin menanyakan dari semua rangkaian kegiatan dari awal saudara ikuti sampai hari ini saudara saksi meyakini mereka tidak melakukan perbuatan itu saya meyakini mereka tidak berdua karena peristiwanya bukan pembunuhan tapi kecelakaan artinya saudara saksi meyakini mereka bukan pembunuh mereka bukan pembunuh bukan seribu persen satu juta persen saya yakin hari ini baik terima kasih saudara saksi saya tersentuh ya apa yang dikatakan saudara saksi bahwa hukum karma akan berlaku kalau kita orang beragama kita percaya bahwa hukum Allah di atas segala hukumnya siapapun yang hadir dalam ruang sejak ini kalau masih tegar tengkuk masih mengerasan hatinya melihat peristiwa ini dan tetap meyakini bahwa peristiwa ini pembunuhan biarlah nanti Allah yang akan berperkara dengan mereka cepat atau lambat Allah akan berperkara dengan mereka siapapun satu hal yang perlu saya sampaikan saya pertanyakan saksi melihat kasus ini sebagai kasus problem sosial kalau saya tidak tangkap tadi tidak salah tangkap tadi kasus ini sebagai kasus problem sosial sehingga saksi tertarik untuk menelusuri untuk berusaha mencari kebenaran saya sangat tertarik ini itu pertama yang kedua saksi mengatakan peristiwa ini adalah pertentangan sesungguhnya antara penyidik dan JPU yang ketiga poin yang paling penting akal bisa diakal-akal tapi hati tidak bisa dibohong ini suatu bahasa filsafat yang sangat tinggi kalau orang pernah belajar filsafat mereka akan mengetahui apa jawabat sesukunya yang ada dalam hati mereka pertanyaan saya tolong jelaskan saudara saksi kenapa saudara saksi melihat kasus ini kasus problem sosial yang kedua kenapa sampai saksi berani mengatakan bahwa peristiwa atau kasus ini adalah pertentangan sesungguhnya antara penyidik dan JPU silahkan yang pertama ada tiga hal dalam kerangka berpikir saya yang terjadi yang pertama adalah proses hukum yang sesat dua pikiran yang sesat tiga hati yang mati proses hukum yang sesat bagaimana di era sains seperti sekarang mengungkap sebuah peristiwa pembunuhan mendengar yang kesurupan logika hukum mana yang dipakai kau hapidana mana yang dipakai bagaimana seorang penyidik profesional yang dididik oleh negara mempercayai kesurupan sebagai landasan untuk mengambil keputusan yang kedua bagaimana orang ditangkap dan berdasarkan pengakuan mereka disiksa tanpa ada pendampingan hukum yang memadai kemudian lapor merangkap menjadi penangkap dengan kalimat diamankan kalimat diamankan itu kan sebenarnya kalimat halus dari ditangkap itu bahasa yang biasa digunakan kemudian bagaimana berproses tanpa alat bukti yang memadai pertanyaan saya itu sudah satu saja yang menyatakan ekidan pindah kecelakaan ada tiga yang sudah bersaksi dan melihat langsung pertanyaan saya adalah yang menyatakan mereka melakukan pembunuhan dan tindakan asusila mana saksinya mana ada yang hadir pengadilan melihat sendiri mana ada bukti CCTV logikanya sudah tidak nyambung masa kita sekolah yang tinggi-tinggi belajar ilmu logika dihukum tidak dipakai dalam logika ini kemudian yang berikutnya adalah kesesatan berpikir kesesatan berpikir terjadi disebabkan karena kebiasaan kita maka saya selalu mengatakan orang yang mengambil keputusan-keputusan strategis itu diwajibkan berpuasa kenapa diwajibkan berpuasa agar pikirannya kosong dari berbagai kepentingan nah karena itu yang terjadi maka kesesatan berpikiran ini itu diawal dia berasal dari apa matinya hati matinya hati disebabkan oleh apa problem sosial dan problem lingkungan serta problem psikologi orang nah sehingga peristiwa ini menjadi berlarut dan kemudian terungkap baru hari ini itu pun terungkap karena adanya film selamat menikmati